Assalamualaikum Wr Wb Kembali bersama saya Pada kesempatan ini kita akan membahas Beberapa soal Yang merupakan operasi Pecahan Pecahan bulat, pecahan campuran Bentuk persen Yang mana soal-soal seperti ini Biasa keluar di SKD CPNS Yang mudah-mudahan nanti Soal-soal ini Bisa membantu kawan-kawan Bisa memahami Dan bisa tahu cara mengerjakannya Sehingga pada ujian SKD CPNS 2024 ini Bisa Menaikkan nilai Pada TIU nya Sebelum kita membahas Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Like dan komen Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang Oke kita bahas Soal yang pertama Hasil dari 13.1.5 Ditambah 12.1.2 Dikurang 21.1.4 Adalah Yang mana Jawabannya adalah Berbentuk desimal Ini dia Berbentuk desimal Kita coba kerjakan Soalnya ini Yang berbentuk pecahan Ya ini merupakan Ya ini merupakan pecahan Campuran Kita jumlahkan terlebih dahulu Bilangan bulatnya Ya 13 Ditambah 12 Dikurang 20 Kemudian 1 per 5 Ditambah 1 per 2 Dikurang 1 per 4 Ya Kita jumlahkan bilangan bulatnya 13 tambah 12 25 dikurang 20 Itu hasilnya 5 Kemudian Kita coba Samakan penyebut 5 2 4 Ya 5 2 4 Kita samakan penyebut Itu ke 20 20 dibagi 5 Kali 1 Itu 4 Ditambah 20 dibagi 2 Kali 1 10 20 dibagi 4 Itu 5 ya 5 dikal minus 1 Berarti minus 5 Jadi Ini 5 14 dikurang 5 Itu 9 per 20 Ya Tidak ada Di dalam pilihan ganda Berbentuk jawaban 5 9 per 20 Kita coba Ubah 9 per 20 Ini ke dalam Bentuk desimal Ya 9 Dibagi 20 Turun 0 Naik 0 Koma 20 Kali 20 Kali berapa Dapat 90 Jadi dapat 4 Ya 4 Hasilnya 80 Turun 10 Turun 0 20 kali berapa Dapat 100 Itu 5 Jadi ini 100 0 Habis Jadi Yang ini Yang ini dia tadi 5 Ditambah 0 45 Jawabannya adalah 5 45 Ada Ada Jawabannya adalah A Ya Sangat mudah Dalam mengerjakannya Kita lanjut Ke soal kedua Hasil dari 2,3 Dikali 1 Per 4 Ditambah 3 per 8 Adalah Ini ada 2 operasi Kali Dan ditambah Dalam mengerjakan soal yang seperti ini Kita terlebih dahulu mengerjakan perkalian Kita tutup kurung Biar lebih mudah Dengan jawaban tadi adalah Desimal Oke Sebelum kesini Kita coba dulu ini Kalikan Dalam bentuk pecahan Biar lebih mudah 2 per 3 2,3 itu adalah 23 Per 10 Dikali 1 Per 4 Ya Ditambah 3 Per 8 Ini bisa kita Kalikan 23 Per 40 Ditambah 3 Per 8 Ya Oke Ini Kita samakan Penyebut Per 40 40 Dibagi 40 1 Kali 23 23 Ditambah 40 Bagi 8 Itu 5 5 Kali 3 Itu 15 Sama Dengan 23 Tambah 15 Itu 38 Per 40 Ini Jawaban Dalam Bentuk Pecahan Kita Coba Ke Bentuk Desimal 38 Dibagi 40 Turun 0 Naik 0 Naik Koma 40 Kali Berapa Yang Dapat Atau Dekat Ke 380 Berarti Kita Buat Dikali 9 9 Kali 40 360 0 2 Oke Turun 0 Berarti 40 Kali Berapa Dapat 200 Kali 5 200 0 Jawabannya Adalah 0 95 Ada Ya Jawabannya Adalah C Ya Begitu Di acara Mengerjakan Soal Seperti Ini Kita Lanjut Ke Soal Nomor 3 Hasil Dari 71 Per 3 Dikali 6 8 Per 12 Dikurang 2 4 Per 9 Adalah Oke Jawaban Juga Yang dibutuhkan Adalah Desimal Kita Kerjakan Terlebih Dahulu Adalah Perkalian Ya Perkalian Kita Buat Dulu Ke Pecahan Biasa Lebih Mudah Dalam Mengerjakannya 7 Dikali 3 21 Tambah 1 22 Per 3 Dikali 6 Kali 12 72 Ditambah 8 80 Per 12 Bisa Kita Sederhanakan Bisa Sama Sama Dibagi 4 20 Ini 3 Dikurang Dikurang 2 Kali 9 18 Tambah 4 22 Per 9 Oke 22 Dikali 20 Ini Hasilnya 440 Per 3 Kali 3 9 Dikurang 22 Per 9 Penyebutnya Sama Sama Berarti Tak Perlulah Kita Cari Penyebut Lain Karena Bentuk Penyebutnya Sudah Sama Jadi Langsung Aja 440 Dikurang 22 440 Dikurang 22 Berarti 418 Per 9 Oke Ini Yang Kita Ubah Dalam Bentuk Desimal 418 Dibagi 9 9 Dikali Berapa Dekat Atau Pas 41 9 9 Kali 4 Itu Jawabannya 36 Kita Kurangkan Itu 5 Turun 8 9 Kali Berapa Dapat Atau Dekat Ke 58 Berarti 9 Kali 6 54 Turun 4 Ya Masuk 0 Naik Koma 9 Kali Berapa Dapat 40 4 36 4 Sama Juga Berarti 0 Ngikut Lagi Ngulang Berarti Kali 4 36 Ini Yang Terus Berulang Berarti Jawabannya Adalah 46 44 Ada Ada Jawabannya Adalah D Ya Sangat Mudah Dalam Mengerjakannya Yang penting Paham Dengan Konsep Kita Lanjutkan Soal Ke 4 Hasil Dari 0 7 Dikurang 36 Persen Dibagi 1 2 Adalah Lihat Pilihannya Adalah Pecahan Kita Ubah Soalnya Ini Dalam Bentuk Pecahan 0 7 Itu Adalah 7 Per 10 Dikurang 36 Persen Itu Adalah 36 Per 100 Dibagi 1 2 Itu Adalah 12 Per 10 Yang Mana Kita Kerjakan Adalah Pembagian Ini Kita Kurungkan Berarti 7 Per 10 Dikurang Ketika Pecahan Dibagi Dengan Pecahan Kita Ubah Bilangan Yang Kedua Itu Yang Penyebutnya Jadi Pembilang Pembilang Menjadi Penyebut Ini Menjadi 36 Perseratus Dikali 10 Per 12 Ada Yang Bisa Kita Sedarkan Ada Ini Dia Kemudian Ini Bagi 12 Ini 3 Berarti 7 Per 10 Dikurang 3 Kali 1 3 Per 10 Kali 1 10 Maka 7 Per 10 Dikurang 3 Per 10 Sudah Bisa Kita Kurangkan Langsung Maka Ini 4 Per 10 Ada Jawaban Dipilihankan Tidak Ada Ini Masih Masih Bisa Kita Sederhanakan Sama Sama Kita Bagi 2 Ya Sehingga Dia 2 Per 5 Ada Jawaban Ada Jawabannya Adalah B Ya Ketika Jawaban Kita Tak Ada Di Pilihan Ganda Bisa Kita Sederhanakan Lagi Oke Kita Lanjut Soal Berikutnya Jika 35 Per 49 Sama Dengan 5 Per N Maka Nilai N Adalah Soal Yang Seperti Ini Kita Kali Silang Saja Ini Cukup Kita Kali Silang Berarti 35 Kali N Kemudian 49 Kali 5 Ya 35 Kali N Sama Dengan 5 Dikali 49 Ada Yang Bisa Kita Sederhanakan Ada Ini Karena Setara Sama Dibagi 5 Ini Hasilnya 7 Berarti 7 N Sama Dengan 49 Kita Butuh Apa N Maka 49 Dibagi 7 N Hasilnya 7 Ada Jawaban Ada Jawabannya Adalah C Ya Beginilah Cara Mengerjakan Soal Yang Berbentuk Pecahan Semoga Bermanfaat Dan Bisa Menaikkan Target Nilai Di Tiu Kawan-kawan Sekalian Jika Bermanfaat Silahkan Share Untuk Kebermanfaatan Banyak Orang Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima